Oke, guys Ratu lesu ini Lesu, rapopo, sementing sehat Untuk kali keduanya Saya mau ngebuat Westafel, ini lebih panjang lagi daripada kemarin Langkah pertama Kita mau ngebuat moldingnya dulu Karena ini mau diproduksi artinya Butuh molding atau cetakan Nah, ini master, bukan Westafel asli, ini pakai PVC board PVC board itu sama aja Form board ya, kalau di Tokopedia banyak kok Ini yang pakai tebelnya 12mm Kita rangkai dulu, terus kita bentuk Serapi mungkin, dicat, pakai cat duko Udah rapi, baru kita Mau buat untuk masternya Dan menjadi cetakannya nanti Nah, bahan cetakannya Saya memakai gelkot Merk dari Verva, nanti kalau Teman-teman mau nyari produk ini Sangat gampang, hubungi Darmi Nomornya ada di deskripsi video ini Nah, gelkot ini bisa untuk Ngebuat cetakan yang korbel Untuk les gipsum Atau untuk apapun lah Yang berbasis-berbasis Bangunan Bisa pakai ini Nah, bedanya apa dengan gelkot Polister? Ini lebih gelkot eposy Kalau gelkot polister Dia rawan rusak Kalau ini lebih awet bro Lebih tahan lama Dan lebih Kakunya lebih maksimal Oke, lanjut Sebelum kita Tuang gelkot Yang nantinya menjadi Molding atau cetakan Langkah pertama Memakai honeywack Seperti ini honeywack ya Nah, honeywack ini Kategorinya Release molding Kalau kategori Release molding itu Dijamin Nggak mau Lengket nantinya Dengan Medianya Dengan Prototype masternya ini Gitu Artinya Kalau kalian mau Menbuat master Ya, wajib pakai ini Jangan enggak Karena release molding inilah Yang nanti akan Memisahkan antara Master dan moldingnya Ya, pemakaiannya Sangat gampang ya Tinggal di Oles-olesin Untuk ngolesnya Lakukan 3-4 kali Nggak apa-apa Ini tadi sudah Oles sebelumnya Sekitar 3 kali Ini hanya mempertebal aja Ini supaya Nggak lengket bro Oke, setelah kita Olesin semuanya Rapi, rata Kita mau ngaduk Untuk bahan gel coatnya Karena ini Pemakaiannya Lumayan banyak Saya langsung Ngaduknya Satu set Jadi satu set ini Satu paket ya Itu isinya 1,5 kilo Untuk gel coatnya Itu isinya Satu kilo Dan untuk hardinernya Dia Setengah kilo Atau 500 gram Epoxy gel coat ini Lumayan kental coy Jadi Pemakaiannya Juga Agak Extra ya Untuk ngaduknya I just wanna stay Bad, stay mad Shit by my shoulder Cause they treat me Like an outcast I ain't gonna take That, stay back I'll be swinging R till the hits Coming off caps I ain't gonna lay back Pray that someone's Gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait That's all fact Give me one shot And I'll never Get the throne back I'm sick of being cautious I'ma go cause Some pain Can't stop this I'ma steal Everybody's lane Cut a shoplift Sick of hearing Everyone complain When they thought this Taste the pain It's like candy canes Setelah tak aduk Langsung dituangkan Tipis-tipis Nanti ada dua layar Yang memakai gel kot Nah untuk layar seterusnya Ini bisa mencapai Lima layar ya Itu Pakai epoxy komposit Jadi gel kot Epoxy ini Hanya nanti jatuhnya Di permukaan Paling luar Karena kelebihan Epoxy gel kot ini Setelah kering Dia gak mau kepe istri Dengan resin lain Maksudnya Dia Walaupun keras Dia dirancang Memang tidak mau lengket Dengan resin-resin jenis lain Nah untuk Besar medianya sendiri ini Panjangnya 180 Lebarnya 60 Ini kapasitas Untuk Tiga orang Biasanya Barang-barang seperti ini Dipakai oleh Untuk Restoran Rumah makan ya Kalau di rumah-rumah makan Padang Biasanya pakai West Apple Segedi ini Di Payakumbuah itu Saya sering Mampir ke situ Saya sering Mampir ke Mampir ke Oke ini udah kering terus kita langsung tahap kedua untuk mempertebal gel coatnya ya jangan lupa gel coatnya memakai produknya verva jadi ini udah kering nah sebelum kita lapis kedua layar kedua usahakan di amplas supaya perkatannya bagus ya maksimal Sampai jumpa di video selanjutnya ini layer kedua memakai gel coat epoxy gel coat yang sama tapi nanti di layer yang ketiga dan seterusnya untuk mempertebal dan untuk memperkuat saya memakai epoxy jenisnya komposit ini ya komposit ini dia bisa untuk kekuatannya ya untuk kekuatan epoxy itu sendiri sebenarnya ini juga produk multi-fungsi untuk apa aja bisa kecuali casting karena ini jenisnya yang coating nah setelah nanti 12 jam ini kan malam ya besok paginya saya lanjut untuk memberikan lapisan memperkuat kita memasuki layer ketiga nah layer ketiga ini saya memakai epoxy merk verva yang jenisnya komposit nah yang komposit ini harganya lebih terjangkau tapi kalau masalah kualitas bisa diandalkan sih ya tenang aja kalau referensi dari saya itu enggak kaleng-kaleng belum nih udah tak adukan ya untuk tiap layer jangan lupa tetap di amplas tadi udah kita amplas nih ini seperti kemarin ya kalau di layer ketiga saya tambahkan matte nah kain matte ini fungsinya untuk memperkuat biar tidak gampang rusak sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Nah ini siraman tipis-tipis Udah full semua Nanti sekitar 2 jam Baru kita tebelin full Supaya besok kita bisa pakai Kita bisa copot dulu Kita pakai untuk mencetak sesuatunya Oke kita udah nunggu 2 jam lebih sedikit Langsung kita tuang untuk layar terakhir Terima kasih telah menonton Ini udah tak labur rata Terus tak tambah penguat Rupa besi Besinya sudah di las kotak Besi ini untuk memperkuat aja Supaya cetakannya awet Besinya itu Tak tempel kayak notok Atau ditempelkan aja Nanti kalau epoxy-nya kering Ya dia udah mau rekat bro Terima kasih telah menonton Ini udah layar terakhir Karena udah tak pasang besi Dan ini besok siang Udah bisa kita copot Kemudian bisa langsung kita Untuk bikin cetakan Atau hasil karyanya Yeh Gas Udah 12 jam Kayaknya Karena semalam ini Antara jam 9 Terus sekarang udah jam 9 lagi Terus 12 jam Biasanya sih di angka 24 jam Cuman ini udah keras Masalah Nanti kita Bongkar lagi Oke ya Karena saya tadi Ada aktivitas olahraga Masih ngos-ngosan Saya olahraganya itu Biasanya lari-lari ke Sawah ya Kelihatan tenan ya Kalau ngambusinan Di Jakarta Nggak ada sawah coy Oke Kita mulai copot dulu Nah ini saya jelasin Ini tadi udah dipotong Sama tim saya Sebelum saya lanjutin Ini udah dipotong Kenapa dipotong Karena kan berlebih gitu Memang sengaja kita Lebihkan Supaya disini ada Yang tebal Untuk memperkuat Ketika kita mau Bikin cetakannya You can't take that away Yeah Cash in the bag Stadium packed Porn a rockstar in this life Gonna live it up On the attack Baby I'm bad I just wanna get caught up In this life I'm crazy I'm mad Do it no cap Only got once You better go Live it up Cash in the bag Stadium packed Baby I'm bad Baby I'm bad I got cash in the bag Stadium packed Porn a rockstar in this life I'm living up On the attack Baby I'm bad I just wanna get caught up In this life Ini kita puter dulu Biasanya Yang bagian sini ini Agak susah Yang ini ya Di posisi vertikalnya Karena Kita bikinnya lurus ya Artinya yang sebelah sini Susah tapi gak apa-apa Bisa kita copot Untuk bagian masternya Karena kita butuh Moldingnya Bukan masternya Kalau masternya rusak Gak apa-apa Yang penting jangan Moldingnya sampai rusak ya Moldingnya lurus 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 ya Terima kasih telah menonton Nah ini sudah kecopot semua ya Karena kita rusak di bagian belakangnya Tapi yang penting tidak merusak moldingnya Ini hasil moldingnya Ini yang ukuran panjangnya 180 cm Lebarnya sama dengan kemarin 60 cm Karena untuk waste table ini langsung kabinet Tidak pakai top table lagi Ini sudah permintaan dari salah satu restoran yang terkenal di Jakarta ya Ini sudah custom Nanti proses selanjutnya ialah membersihkan waxnya dulu Jadi wax ini harus dibersihkan pakai air Dicuci pakai sabun Nanti kalau misalkan permukaannya ini kasar Bisa kalian amplas Pakai amplas yang halus saja Jangan yang kasar Nanti kita akan lanjutkan untuk proses Bikin waste table-nya Pakai resin polyester Oke ini sudah kita rapikan tadi ya Kita sudah bersihkan dari ininya Yang berenjul-menjul itu sudah tidak ada lagi Intinya gini Kalau untuk molding pakai gel coat epoxy ini Kelebihannya Misalkan ada tergores atau apa Bisa kalian amplas dan bisa dipoles Dan tidak apa-apa dipakai lagi Terus misalkan ada yang cacat Juga bisa di repair Jadi tidak perlu khawatir ya Kalau molding pakai gel coat epoxy Kelebihannya banyak Nah ini karena kita mau pakai untuk nyetak Harus dilapisin honeywack Honeywack ini jenisnya release molding Memang kegunaannya itu untuk kerjaan yang berbasis molding Untuk penggunaan honeywack ini bisa 3-4 kali Tidak apa-apa Tapi jangan terlalu tebel Tipis-tipis saja ya Dan oke langkah selanjutnya Saya mau bikin racian Ini tak kasih tahu ya Saya memakai resin polyester Yang jenisnya BC Ini saya jelaskan kenapa pakai BC Satu BC ini memang kelebihannya Untuk bermain yang pakai cetak-cetakan seperti ini Dan kualitasnya juga jauh lebih bagus daripada resin polyester yang biasa Banyak sih kelebihan kalau memakai resin polyester yang jenisnya BC Makanya saya sarankan pakai polyester yang jenisnya BC Dan untuk polyester ini sendiri Kalau kita buka itu sangat gampang Tidak seperti polyester yang lain yang masih lengket gitu Ini keringnya sangat maksimal ya Dan kekerasannya juga beda Terus penggunaannya sudah include sama katalis disini Jadi kalau kalian beli itu sudah satu paket begini Tidak perlu kopal lagi karena sudah ada kopalnya di dalam Yuk saya mau bikin racian untuk dua layer Ini saya tambahkan dan saya jelaskan juga mengenai campurannya-campurannya Jadi karena kita ngebuat motif yang mirip solid surface Itu butuh flag epoxy Ini flag tapi berbahan pakai epoxy Bukan yang pakai plastik Bidah ya Kalau pakai plastik itu mudah lepas dia Tapi kalau epoxy tidak gampang lepas Dia masih intinya merekat ke polyester sekalipun dia sangat bagus Memang untuk pencampurannya itu bebas ya Kalian mau bikin motif apa rame enggaknya itu bebas Ini seperti biji beras Jadi kalau membuat kerajinan ini memang identik Dengan seperti serat marble Dan memang selama ini yang membuat motif-motif seperti ini Kan brand dari solid surface itu sendiri Tapi kita sih bukan niru ya Karena memang trennya seperti itu Dan kita bukan ngeklaim bahwa ini solid surface Bukan ya Tapi ini motifnya solid surface Nah untuk pemakaian ini sendiri sih bebas Enggak ada ukurannya Kalau kalian mau bikin rame juga bisa Mau sepi juga enggak apa-apa Di racikan ini saya tambahkan juga taleg resin Untuk mengentalkan Karena ada bidang vertikal begini Ini kalau enggak kental nanti dia mudah turun Dan disini juga saya tambahkan pigment warna putih Untuk memperkuat warnanya Oke untuk pemakaian katalis Sebenarnya kalau di resin polyester ini Enggak baku dari produsennya juga enggak baku Tapi mereka memakai standar 100 dibanding 1 Misalkan kalian nyemplongkan resinnya itu 100 mili Katalisnya 1 mili cuman Ya itu sebenarnya bebas ya Mau dibikin 0,5 mili atau 0,2 mili juga enggak apa-apa Mau dibikin 10 mili juga enggak apa-apa ya Tapi pada dasarnya tergantung kalian semua Kalau kalian udah profesional ya bisa setting sendiri Karena untuk bermain ini enggak baku Cuaca juga mempengaruhi Misalkan kalian mau lambat Dikasih 0,2 Tapi kalau cuaca udaranya panas juga Dia bisa cepat juga Terus kemudian kalau dikasih 10 mili Misalkan dari 100 Kalau cuacanya dingin juga Dia pasti lambat juga Untuk reaksi kimia dia menjadi keringnya Jadi ini saya masukkan katalisnya Langsung disiramkan aja ya Untuk layar pertama ini memang Dia enggak bisa langsung reket gitu Karena ada efek dari honeywacknya Tapi enggak apa-apa Nanti di layar kedua itu Kita bikin agak kental Dan memastikan dia enggak ada yang lubang-lubang seperti ini Tapi kalau kayak gini masih bisa Dikinikan terus ya Diulang-ulang terus Sampai dia agak menjelang kental Itu enggak masalah Untuk layar kedua Kita tunggu sekitar 30 menit Atau sampai 1 jam Karena di angka itu Biasanya udah kering Tapi belum maksimal Cuman kita bisa proses selanjutnya Oke kita lanjut Masuk layar kedua Untuk formulasinya masih sama Ini kita kasih isian langsung Dari GRC Sampai jumpa Nah ini nanti kita nunggu kering Dan ini kita kasih beban Biar dia flat ya Ratanya ya Terus nanti yang ketiga itu Kita pakai matte Seperti biasanya Matte itu tujuan untuk Memperkuat lapisannya Terima kasih telah menonton! Ini sudah bisa kita lanjut Untuk tuangan terakhirnya Ini sudah saya bikinkan Raciannya Sama ya Resin polyester Yang biasa aja Tapi tak kasih taleg Biar kental Terima kasih telah menonton! Nah ini rasanya Nah ini rasanya sudah kering Kalau sudah kering Kita uculi Kita lepas Biasanya kalau Cetakan pertama Itu lumayan agak susah Ngelepasnya Tapi ya Tentu bisa dilepas Kalau tidak bisa dilepas Dikeprui Tentu bisa Ini sudah cili Tak akan ngewangi Tuh lah Tuh lotok selamat menikmati oke, biasanya ya yang masih kayak rambut gini biasanya gatel kalau kena tangan, apalagi kalau pas kita amplas atau kita gerinda, ini serbuknya gatel coy, gatel ya catatan gatel, bukan gatel nah ini hasilnya guys setelah kita buka, ini ada kayak bercak-bercak, ini gak apa-apa, nantikan kita amplas, untuk proses selanjutnya, di bagian sini memang sengaja kita lebihin ya untuk mempermudahkan ketika kita cabut nanti kita gerinda terus di bagian permukaannya ini cukup kita amplas hanya 4 kali grade kemudian kita gosok pakai kompon, dia gak begitu mengkilat, memang kalau terlalu mengkilat juga terlalu norak gitu karena motif solid surface ini bagusnya gak terlalu mengkilat tapi kelihatan masih mewah selamat menikmati 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 oke ya, ini memang belum selesai tapi mau saya akhiri aja karena di video 2 minggu yang lalu sudah saya upload mengenai hasilnya seperti ini tapi kira-kira ya seperti ini tadi kan kita membuat tutorialnya itu cara membuat cetakan dan mencetak hasil jadinya seperti ini ini pakai resin polyester tadi sudah saya jelasin resin polyester yang saya pakai bukan resin polyester tersembarang resin polyester tapi di sini ini resin polyester yang jenisnya BC terus di sini ada good head resistant good weather resistant dan good semikel resistant artinya dia mampu menahan panas terus dia tahan terhadap cuaca outdoor sinar UV terus dia tahan terhadap jad-jad kimia nah ini memang biasanya kalau resin ini dipakai untuk kebutuhan lab untuk meja-meja lab gitu makanya recommended banget jika kalian biasanya untuk lab projek-projek labor labor di rumah sakit atau di lab-lab yang mungkin berkaitan dengan virus atau virus corona untuk standarisasi furniture lab itu harus anti bakteri anti kuman terus anti korupsi tekan nginti-nginti malah anti oksidasi terus anti kimia mungkin bisa dikatakan kimia yang standar ya bukan kimia yang terlalu berat karena kimia terlalu berat itu juga beda lagi jenis pemakaian resinnya dan saya juga belum tahu itu belum belajar masanya bro terus kemudian aku mau ngejelasin sedikit teknisnya ini kemarin kan saya nyetak kayak blander gitu ya kayak usuk gini nanti fungsinya ini satu untuk diletakkan di sini karena ini permintaan dari customer-nya seperti ini ya ada dindingnya mungkin di atasnya ini nanti ada kaca terus ini kan ada dua yang satu itu seperti video kemarin dipakai untuk nutup ini nah kemudian karena ini memang nanti tim saya yang melanjutkan kerjaan ini yang untuk lubang ini pakai bur ground mat nggak apa-apa ya tinggal dibur aja jangan takut-takut nggak bakal pecah bro saya jamin nggak akan pecah karena di video ini saya fokus membuatkan tutorial cara mencetak cara bikin cetakannya juga tadi udah saya jelasin bahwa cetakannya itu pakai resin jenis jelkotnya tadi udah kalian lihat sendiri ya nanti kalau mengenai bahan-bahan bakunya yang kalian perlukan silahkan cek deskripsi video ini nanti akan dilayani sama darminya langsung untuk mengenai teori-teori nya tata caranya juga bisa kalian tanyakan ini motif solid surface tapi bukan solid surface ya garis bawai ini motifnya niru solid surface tapi bukan solid surface karena solid surface itu punya brand sendiri sudah punya hak patent sendiri dan mereka juga memakai resin yang nggak sama resin mereka juga formulasi sendiri nggak bisa disamakan dengan produksi yang saya buat kali ini misalkan mungkin bisa lebih baik dan mungkin bisa lebih nggak baik gitu karena solid surface mereka sebelum memproduksi barang itu sudah menformulasi bahan sendiri artinya bahannya nggak ada dijual bebas tapi produknya ada dijual di market-market banyak kok di marketplace seperti Tokopedia Sopi juga udah banyak oke tunggu video selanjutnya like subscribe jangan lupa karena sebentar lagi saya mau rapat sama Pak Prabowo saya dipanggil untuk mengatasin perang di Gaza bro saya akan dijadikan sasaran tembak ciao